Gubernur Jambi Al-Haris sangat mengapresiasi pemerintah kota Jambi dan seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung dan berkontribusi dalam rangkaian kegiatan Kendori Suwarnabumi tahun 2024 yang dirangkai dengan Festival Kristi Ginjay. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri malam puncak Kendori Suwarnabumi tahun 2024 dirangkai dengan Festival Kristi Ginjay bertempat di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi Sabtu 3 Agustus malam. Turut hadir pada puncak Kendori Suwarnabumi, PJ Wali Kota Jambi Seripur Waningsih dan Pejabat Dirjen Kebudayaan Kemendir Bu Ristek serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris mengatakan Kendori Suwarnabumi bertujuan untuk menggali sejarah sebagai upaya menghubungkan kembali masyarakat dengan peradaban Sungai Batanghari yang memiliki nilai sejarah, budaya ekonomi, dan ekologi yang tinggi. Sungai ini juga menjadi identitas dan kebanggaan bagi masyarakat Sumatera khususnya Melayu Jambi. Untuk itu, sungai ini diperlukan dilestarikan dan dijaga kebersihannya. Kembali menggelar acara Kendori Suwarnabumi. Kendori Suwarnabumi masuk kepada acara yang depannya. Artinya adalah bahwa Kendori ini kan terus berpindah-pindah antara daerah dan kompeten lain Jambi ini. Mereka diberangin di Kota Jambi ini. Nah, Kota Jambi itu daerah yang merupakan termasuk sejarah bagi Kendori ini. Kenapa? Karena selama tanggah hari kita ada krisis gini. Lebih lanjut disampaikan Gubernur Al-Haris bahwa Kendori Suwarnabumi yang diselenggarakan banyak mendapat perhatian dari masyarakat karena banyaknya festival yang unik-unik yang diselenggarakan. Rian Cencen, JAK TV melaporkan